Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan baut. Pertama, buka Software Inventor Professional 2013, klik New, pilih Metric, kemudian pada bagian part pilih Standard Millimeter, dan klik Create. Baik, sudah terlihat lembar kerja, sekarang kita menentukan sumbu yang akan kita gunakan, saya menggunakan sumbu XJ Plane, kemudian Grid Skate. Pertama, kita akan membuat sebuah bidang 2 dimensi lingkaran dengan ukuran 10 mm, kemudian Finish Skate. Lingkaran ini akan saya buat sebagai bangun 3 dimensi dengan cara klik Extrude. Bisa kita lihat di sini, bangun yang semula 2 dimensi akan berubah menjadi 3 dimensi. Panjangnya 30 mm atau 3 cm. Kita sudah memiliki sebuah skrinder. Kemudian kita akan membuat sebuah kepala dari baut. Kita klik bagian permukaan silinder sebelah sini. Kemudian Grid Skate. Kita buat sebuah lingkaran. Lagi dengan diameter 17. Kita hapus bagian warna kuning. Finish Skate. Kemudian kita Extrude kembali dengan ketinggian 7 mm. Klik. Oke. Kemudian akan terbentuk seperti ini. Klik kembali bagian permukaan silinder yang lebih besar. Kemudian Grid Skate. Kita buat lingkaran kembali dengan ukuran 10 mm. Dan kemudian kita akan membuat sebuah poligon. Bisa kita custom jumlah poligonnya. Jadi anggap saja saya menggunakan 6. Di sini berjumlah 6. Apabila saya merubahnya menjadi 8. Akan ada 8 buah poligon. Saya menggunakan 6. Kemudian klik. Dan non. Klik finish Skate. Kemudian saya akan memotong bagian tengah poligon. Karena ini Extrude keluar. Jadi saya akan cut ke dalam. Dengan fasilitas cut. Jadi dia akan menjorok ke dalam. Saya beri ukuran 5 mm. Seperti ini. Klik OK. Jadi saya sudah mempunyai kepala out. Kemudian kita akan membuat sebuah ulir dengan perintah thread. Di sini bisa kita klik bagian silinder yang panjang. Kemudian kita bisa meng-custom. Terdapat beberapa pilihan. Di custom apabila kita ingin memberikan ulir sebagian. Spesifikasi. Jadi desain ini. Ini adalah M10. Tandanya dengan. Ulir ini kan panjang 10. Dan ukuran ulir 1,5. Jika kita ubah. Menjadi 0,5. Akan terlihat perbedaannya. Akan semakin halus. Jadi saya menggunakan ukuran M10 x 1,5. Klik Apply. Oke. Kemudian saya akan merapikan sedikit bagian atas. Cukup dengan 0,5. Dan bagian dalam. Oke. Klik Apply. Pada bagian. Pada bagian. Kucing bawah. Kita Fillet. Dengan ukuran 1. Pada bagian bawah. Kita disini sudah. Mempunyai sebuah. Baut. Kita Save. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.